Berikut ini cara menyembunyikan foto di HP Oppo A3X. Oke, langsung saja. Sebelum menyembunyikan foto atau video, kalian harus membuat kata sandi privasi. Cari aplikasi pengelola telepon. Buka pengelola telepon. Gulir ke bawah. Pilih berangkas pribadi. Selanjutnya, pilih tetapkan kata sandi. Kalian bisa memilih kata sandi berbeda. Pilih gunakan tipe kata sandi berbeda. Di sini ada beberapa pilihan. Saya pilih yang pola. Silakan gambar pola yang mudah diingat. Kemudian gambar kembali pola yang sama. Selanjutnya, jawab pertanyaan kata sandi privasi. Apabila kalian lupa bisa di-reset, bagian email boleh dimasukkan. Setelah itu, pilih checklist. Di sini kalian bisa menyembunyikan gambar dan video, audio, dokumen, file lainnya. Pilih gambar dan video. Pilih ikon tambah. Silakan pilih foto atau video. Oke. Dan pilih jadikan pribat. Sekarang sudah berhasil menyembunyikan foto. Kalau kalian ingin menampilkan kembali, tahan di foto tersebut. Pilih jadikan publik. Sekarang tinggal pilih penyimpanan. Nanti untuk foto akan tampil kembali.